Halo semuanya kembali lagi di channel saya baik teman-teman kali ini saya akan membagikan cara setting parabola dan LNB agar receiver covision kita mendapatkan sinyal yang lebih maksimal ya nah disini teman-teman saya mendapatkan kualitas sinyal yaitu 80-83% ya dan untuk intensitas sinyal disini 93% nah jadi untuk teman-teman di rumah yang juga menggunakan receiver covision teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dan cara-cara yang akan saya bagikan kali ini ya oke teman-teman untuk tidak memperpanjang durasi kita langsung saja ke pembahasannya jadi teman-teman sebelum kita masuk ke settingan LNB atau parabola kita disini kita harus melakukan penyetingan dulu pada setelit yang akan kita cari ya misalnya disini kita mau mencari satelit telkom 4 ya untuk frekuensi LNB nya kita pilih 5150 di sek 10 kita pilih port 1 di sek 11 kita pilih disable 22k on power LNB kita kasih on untuk polaritas kita kasih auto ya atau otomatis nah setelah semuanya kita setting teman-teman sekarang saatnya kita langsung ke parabola dan LNB nya oke kita langsung saja teman-teman jadi teman-teman disini saya hanya menggunakan satu LNB saja ya jadi untuk sekarang kita bisa cukup gunakan satu LNB saja ya karena kita hanya menggunakan satelit telkom 4 nah jadi teman-teman untuk posisi 0 nya ini harus lurus ke arah timur atau ke arah barat ya sesuai dengan posisi LNB yang kita pasang nah jadi teman-teman teman-teman bisa lihat disini ya untuk posisi LNB nya yang benar nah untuk kedalaman LNB nya kita gunakan 38 ya karena disini saya menggunakan disk sulit 6 feet jadi untuk kedalaman LNB nya disini saya pasang 38 ya nah apabila teman-teman menggunakan disk yang lebih besar maka teman-teman bisa menggunakan kedalaman LNB di sekitar 40 sampai 42 ya teman-teman nah setelah LNB nya kita setting dengan benar seperti ini teman-teman sekarang saatnya kita harus cek lagi konektor atau kabel penghubung dari receiver ke LNB apakah semuanya sudah terpasang rapi atau belum ya agar saat kita memasang kabel penghubung dan konektornya ke LNB tidak terjadi konsulating listrik ya teman-teman agar tidak merusak receiver kao-vision kita jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kali ini semoga videonya bermanfaat sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati